Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Hasil pertandingan Man United vs Liverpool The Red Devils telah merangkum hasil pertandingan MU vs Liverpool tadi malam, dan berikut hasilnya. Terima kasih telah menonton! Luke Shaw Puji Ten Hag dan Sindir Reignik Back Manchester United, Luke Shaw memuji Eric Ten Hag, namun dalam komentarnya tersirat sindiran untuk Rav Reignik dan Ole Gunnar Solskjaer. Man United terus terpuruk sepeninggal Sir Alex Ferguson. Mereka sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan bersama Jus Mourinho, tapi hal itu tak bertahan lama. United kemudian coba mengangkat prestasi MU dengan menunjuk Solskjaer. Tapi pelatih asal Norwegia itu juga tak bisa memenuhi ekspektasi yang dibebankan kepadanya. MU kemudian menunjuk Rav Reignik agar setar merah bisa tampil lebih baik. Namun sekali lagi, usaha itu bisa dibilang sia-sia. Penunjukkan Eric Ten Hag sebagai pelatih baru Manchester United disebut sangat tepat. Ia disebut mampu menghadirkan aura positif di Ultraboard. Hal tersebut diamini oleh Luke Shaw. Ia juga mengatakan Ten Hag memiliki kelebihan yang tak dimiliki pendahulunya, yakni Rav Reignik dan Ole Gunnar Solskjaer. Jelas bahwa ia seorang manajer yang top. Ia memiliki struktur untuk bermain seperti yang inginkan untuk kami mainkan. Tuturnya seperti dilansir gol. Kami tidak memiliki hal itu untuk jangka waktu yang cukup lama dan jelas terlihat musim lalu yang sangat mengecewakan. Sindir Shaw. Kami harus bangkit kembali. Dan ia telah melatih kami dengan sangat keras. Tetapi saya pikir kami membutuhkannya. Kami benar-benar menantikan musim ini karena saya tahu ini akan jauh lebih baik daripada yang terakhir. Kuarsha. Kesan pertama Maguire bertemu Malaysia Kapten Manchester United Harry Maguire mengungkapkan kesan pertamanya saat bertemu dengan rekrutan anjar setan merah, Terrell Malaysia. Harry Maguire mengatakan bahwa baik kiri Manchester United yang baru, Terrell Malaysia, mempunyai aura positif. Maguire juga percaya kehadiran Malaysia bakal memperkuat Manchester United. Ya, dia sangat cocok, kata Maguire, seperti dikuti bolasport.com dari Manchester Evening News. Dia datang dengan senyum lebar di wajahnya dan dia sangat bugar. Dia sudah berlatih beberapa kali, jadi saya yakin dia akan terbiasa bermain di bawah pelatih baru seperti kami semua. Dia akan menjadi tambahan yang bagus bagi kami. Sekarang lebih banyak persaingan untuk memperebutkan satu tempat dan itulah yang kami butuhkan di klub ini. Tutur back tim Nas Inggris tersebut menambahkan. Malaysia menjadi rekrutan pertama Manchester United di bursa transfer musim panas 2022. Back sayang berusia 22 tahun itu didatangkan oleh Man United. Dengan biaya sebesar 17 juta euro atau setara dengan 257 miliar rupiah. Keputusan Man United mendatangkan back kiri tim Nas Belanda tersebut tak terlepas dari performa menawan sang pemain bersama Feyenoord. Pada musim 2021-2022, Malaysia tercatat tampil sebanyak 50 kali di lintas kompetisi. Dari jumlah laga tersebut, ia berhasil menoraikan satu gol dan lima asis. MU dekati pemain tertinggi di Liga Jerman Di bursa transfer musim panas 2022, Manchester United berupaya mendatangkan pemain incaran mereka untuk menambah kekuatan tim. Salah satu pemain yang diincar oleh Manchester United adalah pemain tertinggi di Liga Jerman, Sasa Kalazic, 200 cm. Kata tarikan setan merah kepada Kalazic tak bisa dilepaskan dari performa briliannya bersama VFB. Sejak membela VFB Stuttgart pada 2019, pemain asal Austria itu telah mencetak 24 gol dari 57 laga di semua kompetisi. Dari 24 gol itu, 22 diciptakan oleh Kalazic di Liga Jerman dan menariknya, Sasa memiliki rasio menit per gol yang cukup baik. Dilansir bolasport.com dari The Analyst, Kalazic berhasil mencetak gol setiap 157,2 menit. Catatan tersebut membuat Kalazic menempati posisi ke-6 dari rasionya hanya kalah dari Robert Lewandowski. Di samping itu, Kalazic punya catatan yang apik menyoal kemampuannya dalam membuat peluang untuk rekan-rekannya. Selain itu, Kalazic juga punya pergerakan yang tajam, cerdas saat memegang bola dan merupakan fasilitator permainan sejati. Plus, Kalazic telah mengaku bahwa dirinya bukan seorang target main klasik dan berusaha untuk menjadi penyerang modern. Saya bukan target main klasik, bukan orang yang suka menunggu di kotak penalti, kata Sasa Kalazic dilansir dari The Analyst. Dengan segala catatan itu ditambah atribut bermainnya, Kalazic mempunyai harga pasaran sebesar 25 juta euro atau setara 376 miliar rupiah. Dengan demikian, Manchester United harus menyiapkan uang sebanyak itu jika tertarik merekrutnya. Victor Linda Love mendukung Harry Maguire untuk terus menjadi kapten Manchester United sekaligus bangkit dari segala kesulitannya musim lalu. Maguire gabung main United pada tahun 2019 silam. Dengan cepat, back asal Inggris itu dijadikan kapten di tim Setan Merah. Ia dipercaya jadi pemimpin squad MU hanya 6 bulan saja sejak dibeli dari Leicester City. Maka tetapi, ia disapa banyak masalah sejauh ini. Baik di dalam dan luar lapangan, Harry Maguire sendiri akhirnya disebut tak layak untuk jadi kapten Manchester United. Ada pemain lain yang disebut lebih layak memikul tanggung jawab tersebut ketimbang Maguire. Victor Linda Love kemudian memberikan pembelaan kepada Maguire. Ia merasa bahwa back Inggris tersebut masih sangat layak untuk terus jadi pemimpin squad MU. Saya pikir ia kapten yang hebat. Harry adalah pemain hebat dan juga kapten yang hebat. Ia pria yang sangat baik di luar lapangan. Ia mencoba banyak bicara dan berkomunikasi dengan para pemain. Kujinya seperti dikutip dari Merah. Itu normal. Jika Anda adalah kapten klub terbasar di dunia, orang-orang di luar akan berbicara. Tapi saya tidak berpikir itu masalah baginya dan saya pikir semua orang juga mempercayainya. Ujar Linda Love Victor Linda Love kemudian membahas soal kehadiran Eric Ten Hag di Manchester United. Ia mengatakan sejauh ini Ten Hag memberikan kesan yang sangat positif bagi squad MU. Kami memiliki pelatih baru. Kami telah bekerja keras. Semua orang sangat senang bertemu dengannya dan mulai bekerja dengannya, kata Linda Love. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.